selamat pagi bapak ibu sekalian shalom kita berjumpa lagi dalam acara sarapan pada pagi hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan sebagai pedoman kita pada hari ini saya ajak bapak ibu untuk berdoa bapak dalam surga kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas pembeliharan mu hingga pagi ini kembali bangun dengan selamat dan juga boleh bertemu dalam acara sarapan pada pagi hari ini kiranya Tuhan mau memberkati kami pada hari ini dalam segala usaha kerja kami dan biarlah firman mu boleh menjadi pedoman kami dalam segala langkah kami pada hari ini terfirmanlah Tuhan kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus pagi ini dalam acara sarapan saya mengambil tema pengharapan di dalam Tuhan pengharapan di dalam Tuhan karena dalam kesulitan yang kita alami pada saat ini bapak ibu sekalian kita harus berintrospeksi kepada siapa kita berharap untuk menolong kita untuk kita keluar dari segala kesulitan yang kita alami saat pandemi dan segala dampaknya pada saat ini bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam perlindungan ini saya ambil dari masmur 147 ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan untuk bapak ibu sekalian Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya saya ulangi bapak ibu sekalian Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya bapak ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus di dalam masa sulit seperti yang kita alami saat ini kalau jujur kepada siapakah kita berharap kita berharap kepada sesama manusia berharap pada kekuatan kita sendiri atau berharap pada kemampuan kita sendiri berharap kepada kekayaan barangkali maka kita akan mendapatkan kekecewaan karena bisa saja hasil yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan apa yang kita harapkan dan dengan sendirinya harus kita akui bahwa kita harus berharap kepada Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita satu-satunya pengharapan kita yang akan membebaskan kita dari segala kesulitan kita Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus setiap hari kebaktian hari Minggu pendeta atau pembahfirman selalu mengucapkan kalimat ini di awal kebaktian bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Bapak Ibu ini bukan sekedar kalimat pembuka yang tanpa makna bukan sekedar kalimat basa-basi membuka sebuah kebaktian tetapi ini sebetulnya adalah kalimat yang merupakan pengakuan pengakuan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita sehingga dalam masa sulit sekarang pun kita bisa merasakan bahwa Tuhan tetap setia menolong kita kalaupun kita masuk dalam pencobaan Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita di dalam segala kesulitan yang kita alami karena itu Bapak Ibu sekalian kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan karena tidak mengecewakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam kesulitan apapun yang kita alami baiklah kita selalu taat selalu setia kepada Tuhan dan kita juga selalu berharap menaruh pengharapan kita kepada kasih setianya yang tidak mengecewakan kita dalam kehidupan kita marilah kita berharap selalu kepada Tuhan karena satu-satunya penolong kita dalam setiap kesulitan yang kita alami adalah Tuhan dan dengan demikian pengharapan yang kita harapkan dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita saya kira itu perlindungan kita pagi ini Bapak sekalian kiranya Tuhan memberkati amin mari kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur Tuhan bahwa pagi ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa dalam segala kesulitan yang kami hadapi satu-satunya penolong kami adalah engkau Tuhan biarlah kami boleh tetap menaruh pengharapan kami dalam kasih setia Tuhan sehingga kami boleh tetap berjalan berkenan di dalam Tuhan dan secara khusus pagi ini Tuhan kami berdoa untuk situasi pandemi yang kami alami kami telah masuk di dalam masa peralihan Tuhan dari pandemi ke arah pandemi sehingga kami memohon memohon padamu Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami semua berkati pimpinan kami mulai dari presiden sampai kepada yang terbawah segala kebijakan yang mereka ambil boleh Tuhan berkati sehingga kami boleh betul-betul keluar dari pandemi ini dan kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami memberikan kesadaran bagi kami Tuhan bahwa kami sebagai warga negara harus taat mengikuti segala protokol kesehatan yang diberikan sehingga kami boleh bersama-sama keluar dari situasi yang sulit ini itulah doa kami Tuhan sertai kami pada hari Tuhan dalam segala kegiatan kami pekerjaan kami pelayanan kami biarlah firmanmu tetap menjadi pedoman kami kami berpengharapan kepada Tuhan yang akan memimpin kami membimbing kami dan menuntun kami dalam segala langkah kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat pagi ibu bapak sekalian selamat melaksanakan tugas pada hari ini shalom selamat pagi 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 selamat pagi